Pemirsa pemilu telah berakhir, namun bukan berarti telah usai dalam hal tahapan pemilu, sebab masih banyak tahapan hingga masa penetapan calon terpilih. Dengan demikian, PPK diminta untuk cermat dan teliti dalam hal pleno di tingkat PPK, sebab terdapat 13 kecamatan yang mengikuti pleno PPK. Pleno PPK sedang berlangsung atau masih diplenukan di tingkat PPK, hingga patah suatu yang tidak ditentukan, bahkan di 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanja Barat tengah disipukan pleno karena di Tanja Barat sendiri terdapat 1020 TPS dan 1020 TPS tersebut akan diplenukan hasil sinkronisasi di tingkat PPK. Divisi Teknis Penyelenggara KPU Tanja Barat, Padlan Habibi, mengatakan hasil pleno di tingkat PPK di setiap kecamatan berjalan aman dan kondusif tanpa kendala apapun. Selain itu, pleno yang dilakukan PPK di setiap kecamatan belum dapat dipastikan selesainya. Pleno tersebut bertep PS dan kelurahan, sehingga berproses cukup panjang. Kita dari KPU Tanjung Dabung Barat melaksanakan monitoring terkait dengan kegiatan teman-teman kita di tingkat PPK, itu melaksanakan pleno rekapitulasi di kecamatan. Jadi dari 13 kecamatan, ini sudah berjalan secara normal dan sesuai dengan tahapannya. Mungkin kalau ada imbauan, sekecabu bang, kalau untuk PPK atau ini bang, untuk menjalankan ini sekecabu? Imbauan kita hanya dengan mengimbau terkait dengan sinkronisasi data yang ada di Sirekap dengan tahapan pleno di tingkat kecamatan. Mungkin bang kalau Sirekap ini sebagai apa bang? Memang untuk alat bantu atau tidak apa bang? Sesuai dengan regulasi, aplikasi Sirekap ini adalah alat bantu untuk pleno di tingkat kecamatan dan kebupaten. Terus lagi nanti kita di provinsi. Berarti ini yang pleno ini memang dengan kotak suara yang presiden dibuka bang? Ada siap atau tidak boleh? Ya, semuanya kita buka sesuai dengan TPS-nya, presiden, DPR RI, DPD, provinsi, dan sobat. Terima kasih.